1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan cukup ya Kalau sudah ada yang sama Pertanyaannya tidak akan saya Bahas lagi Oke ini dari Salsa Salsa Bila Sudah gabung semua Bagaimana pengalaman Jadi jika tidak ada Filsafat Pancasila Bagaimana pengalaman Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat Dan negara Apakah alasannya Yang akan oleh pemerintah Hubungan antara agama Dan negara Pancasila merupakan Masalah foko dari Filsafat Pancasila Ketanyaannya bagaimana kita menyuduhkan Agama dan negara Jika tidak selalu mengecut polemik Ada dasar Pula polemik itu selalu terjadi Oke Jika tidak ada Filsafat Jika tidak ada Filsafat Kita lihat dulu Filsafat itu adalah Dari Kata Filo dan Sofia Cinta dan Kebijaksanaan Beberapa ahli mengatakan Bersepakat Bahwa Filsafat merupakan Proses mencari Kebenaran Dan kebijaksanaan Cinta akan Kebenaran dan kebijaksanaan Oke jadi Lalu bagaimana Kita berfilsafat Bagaimana manusia berfilsafat Karena kan hanya manusia yang berfilsafat Tidak ada Hewan berfilsafat Saya tidak pernah melihat Ada ayam Misalnya sedang Berpikir Sebenarnya saya Saya dulu atau Telur dulu Tidak ada ya Hewan memikirkan Tentang siapa jadinya Tentang Malah yang di dulu Dia atau Telurnya Soalnya manusia Itulah anugerah manusia Berpikir ya Sampai pada akhirnya Manusia itu kan Berpikir Untuk apa berpikir gitu kan Kalau kita berbicara ilmu Yang saya uraikan Di bab awal Ilmu adalah pengetahuan Dari kata tahu Tahu Lalu pengetahuan Lalu pengetahuan Setelah memenuhi Salah-salah tertentu Pengatuhan itu Berobjek Bermetode Bersistem Bersifat universal Maka akan jadi ilmu Itulah proses Filsafat sebenarnya Jadi manusia itu berpikir Tentang Objek Tentang sesuatu Sampai pada Titik Temu Atau dalam bahasa Pengertian Filsafat Sampai manusia itu Menemukan Hakikat dari kebenaran Kalau dari sisi ilmu Ilmu adalah Kebenaran Yang diuji Oleh filsafat Jadi adanya ilmu itu Karena teruji kebenarannya Dan untuk mengujinya adalah Melalui proses filsafat Jadi kalau tidak ada Tidak ada filsafat Tidak akan ada ilmu Tidak akan ada ilmu pengetahuan Tidak akan ada teknologi Kalau Anda lihat Ilmuwan zaman dulu kan Mereka para filsuf Sebelumnya Para zaman era-era kuno Karena orang Semuanya berpikir Tidak ada Misalnya karya Sebelum masuknya Karya-karya teknologi Revolusi industri Mereka kan berpikir Para ilmu kan berpikir Filsafat dulu Sebelum ke Yang lainnya Lalu setelah mereka Berpikir Tentang apa Mengapa Dan bagaimana Akhirnya mereka Menemukan Fenomena-fenomena Yang terjadi pada Alam Semesta ini Dan kemudian Melahirkan sebuah Berbagai macam Disiplin ilmu Ilmu Ekonomi Ilmu sosial Terus berkembang Itu kan karena Proses filsafat Diuji-diuji Sampai pada akhirnya Manusia itu Berpikir pada hal Yang semakin Spesifik Makanya ilmu itu Semakin spesifik Kajiannya Walaupun pada Akhirnya cabang ilmu Semuanya Sumber ilmu Dari filsafat Jadi kalau Pada filsuf-filsuf Awal itu Semuanya itu Menjadi dasar Semua ilmu Orang-orang Yunani itu Seperti Socrates Tales Aristoteles Plato Mereka adalah Guru-guru ilmu Guru-guru filsafat Semua ilmu itu Bersumber pada ilmu Yaitu filsafat Jadi kalau tidak ada Kalau kita Berbicara filsafat Kaciasila Kalau tidak ada Ya mungkin Tidak akan ada Indonesia Tidak akan ada Negara Indonesia Kalau bangsa Mungkin ada Karena sejauh Sebelum adanya Negara Tahun 45 Tengah 17 Agustus Sudah ada bangsa Tapi kalau tidak ada Berpikir mengenai Filsafat Pancasilanya Pada saat Katakanlah Proses Pembentukan negara Sidang-sidang pertama Di BPUPK Mereka kan berpikir Berfilsafat Dan mereka menemukan Dasar negara Yang sekarang ya Berkembang menjadi Ideologi Menjadi Filsafat Groundslide Itu kan menurut Bung Karno Istilahnya kan seperti itu Jadi itulah Jadi kalau tidak ada Yang berpikir Negara pun tidak akan ada Tidak akan berjadi Negara Indonesia Kalau semua orang Tidak berpikir Tidak berpikir radikal Coba ya Makanya dalam Proses Pekiran manusia Itu radikal Sampai ke akar-akarnya Mungkin kalau Hanya sematas Hidup Dulu Indonesia Cukup lah Kita hidup Di bawah Kendali penjajah Selesai urusan Yang penting kan Masih hidup Lepas siapapun Yang berkuasa Siapapun Yang menguasai negara Tapi kan orang Berpikir radikal Ingin segera Ingin Keluar dari Kondisi yang mungkin Pada saat itu Manusia tidak merasa Adanya kebebasan Bukan sebuah kebenaran Tidak benar Kita ini dijajahkan gitu Jadi kalau orang yang berpikir Orang yang berpilis Sampai itu akan Nantiasa menemukan Kebenaran Dan kalau sudah Ada kebenaran Yang dia yakini Makanya simbolnya Cinta itu kan Yakin Hakul yakin Kenapa kita Yakin akan kebenaran Karena kita berpikir Yang secara dalam Sampai ke akar-akarnya Sampai jujur Cinta kan itu Kejujuran Simbol cinta itu kan Hati Nurani Olbu Tidak bisa berbohong Cinta ya Cinta Tidak ya tidak Benar ya tidak Tidak ya tidak Benarnya benar Jadi orang yang berilmu Orang yang berpikir itu Akan senantiasa Berjuang Atas nama Kebenaran Kenapa orang berjuang Atas nama kebenaran Karena Pikirannya pikiran Pikiran dalam Sampai orang Sampai orang yang berjalan Berjuang demi Pendapatnya Demi ideologinya Demi ilmunya Orang sampai dihukum Misalnya Itu sebuah kebenaran Yang dia yakini Apakah kebenaran ilmu Apakah kebenaran agama Apakah kebenaran individu Apakah kebenaran kelompok Kita tidak bisa membatasi Kita tidak bisa melarang Orang untuk Meyakini kebenarannya Itu yang harus kita pahami Dari awal Kita punya kebenaran Orang lain punya kebenaran Lalu Kita akan Berlomba-lomba Mencari kebenaran Kita akan senantiasa Di uji Kebenaran kita Itu pada dasarnya Manusia seperti itu Kalau sudah berpikir Manusia itu Orang yang berpikir Orang yang Beda sebenarnya Dari orang lain Jadi Jangan dulu Kita ini Menjustifikasi sesuatu Seseorang Kelompok Yang bukan mungkin Yang beda dengan kita pikirannya Lalu kita menyalahkan Walaupun kita punya kebenaran Ingat Orang lain pun Pasti punya kebenaran Itu ya Yang pertama Harus kita sadari Bahwa Kenapa ada filsafat penyasila Kenapa ada filsafat ilmu Kenapa ada filsafat Berbagai macam Disiplin ilmu Karena semuanya Telah teruji kebenarannya Dan pada akhirnya Orang Akan senantiasa Pada prinsip Akan kebenarannya Terlepas Apakah subjektif Akan objektif Karena saya yakin Kita pun sebagai manusia Saya merasa Benar Anda merasa benar Tetapi Nah ini tetapinya kan Dalam filsafat Bukan hanya benar Bukan hanya cinta Tapi ada bijak Sana Nah sejauh mana Kita diuji lagi Karena dalam peta filsafat Karena selain ada Filsafat proses Dimana ada azaz Kemudian kita meyakini Kenapa kita memilih Pancasila Karena ada sumber Kebenaran yang Bangsa kita yakini Apa sumber kebenarannya Anda lihat lagi Di petanya Adalah Wahyu ilahi Agama Itu sumber kebenaran Dari Pancasila Dan ilmu pengetahuan Atau materialisme Jadi bangsa kita ini Kenapa memilih Pancasila Karena memiliki Dua sumber kebenaran Yang tidak bisa dipisahkan Yaitu agama Tuhan yang mahesa Sebagaimana dalam Sila pertama Dan juga ilmu Ilmu yang materialisme Yang materi Jadi kedua-duanya penting Bagi kita ilmu Agama itu Keduanya merupakan Kebenaran Yang harusnya saling beriringan Saling mendukung Bukan saling Dipertentangkan Yang ini agama Yang ini malah Pengetahuan harus dibedakan Tidak Harus diintegrasikan Jangan dibentur-benturkan Kayak itu ya Kurang lebih tentang Kenapa kita memilih Kenapa Pancasila Pancasila Dalam kehidupan Bernegara Indonesia Adakah segmen Masyarakat Yang tidak cocok Dengan Pancasila Apa alasannya Harus dilakukan Apa yang harus dilakukan Oleh pemerintah Pemerintah kan punya Kebijakan Kebijakan Harusnya kebijaksanaan Setiap pemerintah Yang punya kebijakan Dari kebijaksanaan Dari mana dia berpikir Kalau Pemerintahnya benar-benar Berpancasila Harusnya dasar pikirnya Pancasila Secara objektif Nilai ketuhanan Kemanusiaan Persatuan Keadilan Rakyatan Itu dasar pikiran Pemerintah Kalau memang ada Masyarakat dalam kehidupannya Dianggap bertentangan Dengan Pancasila Makanya kita Mengambil Dalam Aturan Undang-undang Negara Indonesia Negara Indonesia Negara hukum Agar tidak menimbulkan Ketidakadilan Maka Hukum menjadi Panglima Di kita Jika ada yang tidak Sesuai dengan Kehendak Negara Kehendak Pancasila Maka hukumlah yang Mengatur Harusnya Salah atau tidaknya orang Dari sisi hukum Atau kelompok Walaupun Misalnya kemarin Pemerintah tiba-tiba Mengeluarkan Sebuah Keputusan Membuarkan Ormas Yang dianggap Tidak berpancasila Tetapi Anaknya Belum dibuktikan Secara hukum Itu adalah Kesalahan berpikir Dari negara Enggak apa Kita katakan Karena memang Kita harus jujur Harus Kalau merasa Ada yang tidak beres Kalau hati kita Belum yakin Akan kebenaran Ya katakan saja Tidak peduli Apapun Resikonya Selama dapat Dipertanggungjawabkan Itu ya Jadi negara itu Harus Menjadikan Ya pikirannya Pancasila Jangan hanya Karena beda pendapat Misalnya Wah itu berbeda pendapat Dengan pemerintah Dengan penguasa Berarti itu Tidak berpancasila Sementara Dia sendiri Tidak berpancasila Misalnya Nanti ada sistem-sistem Yang akan mengatur Dari Namanya hubungan Antara anggaman dan negara Ya sangat erat Kalau dikintakan Sumbernya pun kita Yakin Akan kebenaran Tuhan Dan negara kita jelas Dari silap pertama pun Mengatakan bahwa Ketuhan yang mahasiswa Bahkan dalam Pembukaannya pun Yang berdasar pada Ketuhan yang mahasiswa Mungkin berulang kali Saya mengatakan Di bab dua Pembentukan negara kita Itu adalah Proses integrasi Antara agama Kelompok agama Terutama Islam Dengan Kebangsaan Dengan paham kebangsaan Sudah terintegrasi Lalu Mau apa lagi Kalau terus-terus Dipermasalahkan Saya tidak melarang Saya Dalam hati saya Dalam pikiran saya Secara ilmiah Saya tidak mengatakan Orang yang berjuang Atas agama adalah Bertenangkan dengan Kecasila Maka mau Partai mau ormas Sedaranya pun Mengatakan demikian Apalagi jelas dasarnya Jadi ketika ada Ucapan-ucapan negara Pemerintah Menteri agama Apalagi ya Menteri agama Menganggap negara Agama musuh agama Itu yang Liru Maco Walaupun sekarang diganti Menteri agamanya Dari yang sebelumnya Dan sekarang Menteri agama yang baru Tapi pernyataannya Seolah-olah agama adalah musuh Apalagi ditujukan Kepada Islam Apalagi Islamnya pun Yang dianggap Berbeda Kelompok Dengan penguasa Lalu Dijastifikasi Sebagai kelompok Yang tidak berpancasila Tanpa ada uji Materinya Tanpa dibuktikan Secara hukum Sebagai negara hukum Dimana letak Kesalahan Kelompok tersebut Apa Efeknya kepada masyarakat Kalau memang telah Mengkhianati negara Kalau urusan yang dulu Adanya PKI Tahun 65 Tahun 48 Kan saya sudah menjelaskan PKI itu jelas Ada gerakan Bahkan sampai pada Proses pembunuhan Sekarang kan Aneh Yang menjadi korban Adalah kelompok Yang dianggap Tidak berpancasila Yang melakukan Aparat negara Tapi sudah dihukum Orangnya sudah dihukum Pimpinannya sudah di penjara Dan kelompoknya Dibubarkan oleh Negara kemarin Tanggal 30 Inilah kesalahan berpikir Yang harus kita luruskan Tak peduli apapun Misalnya Walaupun memang Benar-benar Ada kesalahan Dari kelompok tersebut Harusnya dibuktikan dulu Diukur dulu Diuji dulu Ya kalau perlu Masyarakat itu Ada gak korbannya Karena untuk Level koruptor saja Ini saya berbandingkan Dengan koruptor Selain ada peristiwa Kelompok agama Yang dianggap Meresahkan negara Di samping juga Ada kejadian Dua menteri Yang terlibat korupsi Yang cukup heboh Dua menteri perikanan Dengan impor Dan ekspor lobster Dan menteri sosial Yang untuk Bansos rehat miskin Ketika pandemi ini Kurang lebih Kalau dihitung 300 ribu Per bansos Kemudian Ternyata Harga bersihnya 170 ribu Ada keuntungan 130 ribu Kali 2.700.000 Akhir Coba bayangkan Berapa Triliun Yang Tempo Selevel Tempo Hanya Tempo Mungkin yang Mengkejar informasi Sampai ditemukan Bahwa itu Sampai ke Partai Penguasa Mohon maaf Dan juga Sampai ke Anak Surah Yang kemarin Ikut dikada di Solo Dan di Medan Sampai-sampai Kesana Sementara sekarang Menterinya Belum Belum Dikatakan Bersalah Secara Hukum Belum Dihukum Karena Belum Uji Terbukti Oleh Pengadilan Dimana Letak Kesalahannya Sedangkan Yang saya Katakan Tadi Hanya Ada Kelompok Yang Diduga Meresahkan Dan Belum Teruji Kesalahannya Oleh Pengadilan Negara Telah Membuarkan Kelompok Agama Tersebut Kelompok Ormas Tersebut Jadi Sebenarnya Kejadian Akan Terus Berulang Kadang-kadang Agama Ini Dibutuhkan Kalau Untuk Kementerian Politik Mungkin Karena Memang Masih Isu Yang Seksi Termasuk Mungkin Yang Sekarang Berkuasa Mereka Juga Sama Membawa Nama Agama Karena Membawa Makin Ulama Yang Menjadi Pasangannya Sekarang Juga Yang Menjadi Pahalnya Baik Bersandi Maupun Pak Prabowo Telah Menjadi Bagian Dari Pemerintahan Sementara Kelompok Penukungnya Masuk Penjara Jadi Kalau Berbicara Pilsapat Kita Berbicara Kebenaran Apapun Pahit Manisnya Saya Akan Bongkar Di sini Bagaimana Sebenarnya Pecasila Dan Bagaimana Seharusnya Negara Oke Itu Dari Yang pertama Dari Salsa Salsa Bilar Rahmat Nanti akan Mungkin diperkuat oleh Pertanyaan lain Yang belum Ini Susunan penyusunan itu Bersifat Hidarkis Berbentuk Kiramida Menunjukkan Satu tingkatan Nah Mengapa Penyusunan Penyusunan Disusun Secara Seperti Itu Apa Tujuan Manfaat Dari penyusunan Seperti Itu Kiramida Menunjukkan Tingkat-tingkatan Ya Karena Memang Kan Menyempatkan Sila Pertama Sila Pertama Ketujuan Yang Maesan Yang Mendasari Dan Menjiwai Sila-sila Yang Lain Kenapa Memang Salah Kalau Tuhan Ditempatkan Sebagai Tempat Tertinggi Dalam Filsafat Pancasila Ketika Tuhan Menjiwai Manusia Menjiwai Menjiwai Dalam Berhidup Dan Berkehidupan Bernegara Tuhan Menjiwai Persatuan Indonesia Tuhan Menjiwai Kerakyatan Dan Permusyawaratan Tuhan Menjiwai Keadilan Sosial Coba Kalau Kita Menempatkan Kemanusiaan Mendasari Ketuhanan Misalnya Dipisahkan Atau Dipisahkan Kemanusiaan Misalnya Sebuah Nilai Hak Sosial Manusia Anda Manusia Saya Manusia Semuanya Manusia Bebas Sebagai Makhluk Bebas Baik Sebagai Kelopok Sebagai Individu Kita Anggap Manusia Itu Makhluk Yang Bebas Benar-benar Sisi Kemanusia Kita Lepaskan Dari Ketuhanan Yang Maha Esa Di Amerika Itu Tahun 2016 Sudah Dilegalkan Undang-undang Tentang Pernikahan Sesama Jenis Gay Atau Lesbian Sebagai Pasangan Suami Istri Di Belanda Lebih Dulu Di Perancis Di Australia Jauh Sebelum Amerika Karena Mereka Berpandangan Hak Asasi Manusia Sebagai Manusia Makhluk Individu Yang Terbebas Dari Siapapun Baik Itu Tuhan Maupun Manusia Yang Lain Humanismen Universal Kita Meyakini Bahwa Manusia Oke Harus Berperik Kemanusiaan Dan berik Keadilan Yang Adil Dan beradab Kenapa Kita Menempatkan Sila Pertama Dari Hierarki Pancasila Sebagai Paling Tinggi Karena Bagi Bangsa Indonesia Manusia Adalah Makhluk Tuhan Ciptaan Tuhan Jadi Jangan Sampai Hukum Manusia Itu Melampaui Batas Hukum Tuhan Itu Bagi Pancasila Bagi Bangsa Indonesia Bagi Bangsa Lain Silahkan Itu Pandangan Amerika Pandangan Perancis Pandangan Belanda Kalau Mereka Manusia Bebas Dari Agama Kita Selama Bertentangan Hukum Agama Stop Jangan Memperjuangkan Hak Asasi Manusia Karena Kita Ini Bangsa Yang Religius Sumber Kebenarannya Agama Bukan Hanya Manusia Bukan Hanya Materialisme Jadi Harus Bisa Dipisahkan Mana Hak Asasi Manusia Yang Sesuai Dengan Pancasila Mana Ham Burger Yang Mungkin Itu Pandangan Orang-orang Marat Jadi Itu Susunannya Selama Lebih Seperti Itu Oke Yang Lainnya Dari Aik Misalnya Ini Disebutkan Bahwa Epistemologi Alirannya Yaitu Rasionalisme Empirisme Pertanyaannya Apa Konsep Dari Empirisme Empirik Empirik Objek Empirik Non-Empirik Angkat Di Masih Di Video Empirisme Empirisme Data Adanya Ilmu Pengetahuan Itu Harus Ada Faktanya Baik Itu Yang Empirik Non-Empirik Atau Materi 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 Itu Ada Empirik Dan Empirik Empirisme Adalah Yang Ada Data Empirik Kalau Misalnya Anda Mau Meneliti Area Tulis Ilmiah Membuat Sebuah Penelitian Harus Memenuhi Unsur Empirismenya Apa Ada Tidak Atau Nanti Ada Bahasa Ontologi Ontologi Ada Ilmu Tentang Ada Anda Membuat Sebuah Tulisan Ilmiah Membuat Skripsi Kemana Anda Saya Mau Mengunjungi Misalnya Mau Meneliti Tentang Laporan Keuangan Di kantor Pajak Anda Cari Data-data Empirik Ada Kantor Pajak Di mana Alamat Siapa Orang Ada Apa Kegiatannya Itu Empirik Jadi Ilmu Itu Karena Ada Objek Seperti itu Objek Ontologi Atau Materi Yang Mendukung Secara Rasional Nanti Akan Pikir Oh Benar Betul Memang Di sana Keuangannya Tidak Sehat Itu Rasional Kita Karena Memang Dari Hasil Olah Dokumentasi Dari Pernyataan Pegawai Kantornya Demikian Harus Dibenahi Itu Kalau Lebih Empirik Kemudian Ini Dari Yesi Ilmu Dan Filsafat Disebutkan Bahwa Rumusan Sila Pancasila Sebagai Suatu Sistem Apakah Sila Pancasila Sebut Suatu Sistem Filsafat Mengapa Sila Pancasila Disebutkan Sebagai Suatu Sistem Filsafat Karena Ada Sila Silanya Sila Satu Sila Dua Sila Tiga Sila Empat Mungkin Sila Satu Ada Agama Kepercayaan Ketuhanan Ada Ormas Partai Kementerian Agama Itu Kalau Dalam Bernegara Sila Kedua Kemanusiaan Itu Masalah Manusia Harus Sehat Jadi Negara Urusan Kesehatan Dalam Masyarakat Harus Ternas Harus Pintar Adakah Tujuan Negara Mencerdasan Kehidupan Bangsa Berarti Negara Harus Mengurus Urusan Pendidikan Itu Sila Kemanusiaan Pendidikan Kesehatan Sila Ketiga Persatuan Bagaimana Supaya Tidak Ada Perpecahan Supaya Bersatu Gotong Royong Bukan Berarti Dipaksakan Untuk Satu Ingat Persatuan Dalam Filsafat Pancasila Bukan Satu Persamaan Pandangan Bukan Persamaan Pendapat Karena Bangsa Indonesia Itu Lahir Karena Perbedaan Pendapat Jadi Kalau Negara Memaksakan Misalnya Semuanya Tidak Boleh Ada Perbeda Pendapat Harus Mendukung Pemerintah Yang Tidak Mendukung Dianggap Tidak Perpetasi Harus Saya Bubarkan Sampai Sampai Sekarang Semua Partai Pro Pemerintah Misa Dua Partai Yang Tidak Mendukung Pemerintah Bahkan Lawan Politiknya Pun Perbawa Sani Masuk Kekuasaan Menjadi Menteri Itulah Persatuan Bukan Itu Sebenarnya Biarlah Berbeda Bineka Tunggal Ika Semuanya Tetapi Bagaimana Negara Mengurus Memanage Perbedaan Itu Kalau Negara Mampu Memanage Perbedaan Itu Maka Akan Harmoni Itulah Sistem Makanya Saya Katakan Kita Analogikan Dulu Sebelum Saya Menjelaskan Lebih Jalan Lagi Mengenai Sistem Dalam Negara Kita Tau Motor Pendaraan Hidup Kan Meng Naik Motor Kan Udah Motor Jalan Tapi Anda Bongkar Lihat Dalam Motor Sistem Itu Kan Ada Bagian Bagian Dari Mesin Motor Itu Ada Komponen Komponen Yang Mendukung Dalam Motor Itu Ada Kabel Ada Berapa Ratus Kabel Ada Busi Ada Rantai Ada Mesin Tidak Tau Berapa Jenis Ada Besot Ada Sepion Ada Gas Tidak Tau Saya Juga Itu Punya Fungsi Masing-masing Fungsi Sepion Fungsi Rantai Fungsi Busi Fungsi Kabel Fungsi Mesin Bensin Bensin Bahan Bakar Kenalkot Jok Setang Sehingga Mereka Harmoni Ketika Semuanya Ada Keterkaitan Saling Ketergantungan Maka Akan Muncul Jalan Kalau Di Pergunakan Dengan Benar Atau Jangan Motor Kita Pun Manusia Saya Dari Pagi Sampai Siang Hari Ini Kita Kan Manusia Punya Sistem Tubuh Sistem Gerak Sistem Organ Saya Perhatikan Semuanya Di Sini Beda-beda Ternyata Saya Tidak Mereka Yesi Mata Semua Saya Takut Kalau Mahasiswa Semuanya Mata Semuanya Hidung Semuanya Hati Semuanya Tangan Saya Perhatikan Lengkap Semuanya Ada Hatinya Ada Tangannya Ada Kacamatanya Ada Hidungnya Ada Fungsi Masing-masing Tempatnya Dimana Fungsinya Apa Tapi Kita Harmoni Menjadi Individu Menjadi Manusia Tapi Kalau Satu Organ Terganggu Tadi Misalnya Rantai Motor Putus Apa Ada Motor Itu Kalau Yang Matic Penbell Misalnya Sama Rantai 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 Karet Penbell Nantainya Putus Motor Kira-kira Jalan Gak Motor Jalan Gak Kalau Motor Ratanya Putus Lalu Bagaimana Kalau Agar Tidak Agar Nyambung Lagi Agar Baik Motor Bagaimana Dibawa Kemana Coba Kira-kira Kalau Ada Gangguan Dalam Kendaraan Di Bengkel Kita Manusia Suatu Hari Mata Saya Melihat Sesuatu Di Jalan Tiba-tiba Ada Perempuan Ternyata Perempuan Itu Yang Saya Lihat Itu Perempuan Yang Saya Sukai Yang Saya Cintai Tapi Sedang Sama Laki-laki Lain Ternyata Sama Laki-laki Lain Perempuan Itu Tiba-tiba Kabar Sudah Jadian Akan Menikah Awalnya Mata Saya Yang Melihat Buking Saya Mendengar Tapi Hati Saya Panas Terbakar Jemburu Sakit Saya Parah Akibat Frustasi Berarti Bagian tubuh Kita Saling Terhubung Sama Yang Lain Saya Mau tanya Kalau Seadanya Gigi Anda Sakit Semuanya Sakit Tapi Mata Sehat Telinga Sehat Tangan Sehat Yang lain Cuma Gigi Yang Sakit Apakah Anda Bisa Ngomong Hidup Saya Mertanya Satu Bagian Tubuh Kita Sakit Maka Akan Berdampak Pada Tubuh Yang Lainnya Seolah-olah Semuanya Merasakan Sakit Itulah Sistem Motor Hanya Rantai Yang Terputus Maka Akan Mengganggu Yang Lainnya Makanya Harus Benar Memperbaik Ketika Misalnya Motor Yang Putusnya Rantai Tapi Yang Diperbaiki Sepion Diganti Misalnya Kita Akan Sembuh Tadi Manusia Misalnya Yang Sakit Hati Saya Sakit Hati Tapi Saya Pergi Kedokter Gigi Tidak Sembuh Hati Saya Saya Pergi Kedokter Cinta Biar Sembuh Hati Saya Atau Sebaliknya Anda Sakit Gigi Tapi Anda Pergi Kedokter Jantung Yang Diperbaiki Operasi Jantung Tidak Akan Benar Terus Tepat Dalam Mendianosis Sebuah Penyakit Nah Dalam Sebuah Negara Pun Seperti Ini Teman Teman Seperti Itu Jadi Kalau Ada Masa Ada Ekonomi Ada Politik Ada Hukum Ada Agama Ada Pendidikan Coba Sekarang Kita Di Masa Pandemi Akibat Penyakit Corona Virus Corona Kan Masalah Kesehatan Ini Spesifiknya Berdampak Pada Masalah Yang lain Pada Kehidupan Negara Lain Pendidikan Kita Terganggu Akibat Masalah Kesehatan Ekonomi Yang Sudah Dari Awal Hancur Misalnya Tidak Berkembang Tidak Bangkit Remah Parah Harusnya Kalau Negara Itu Punya Kewenangan Mengurus Negara Mengatur Negara Sebagaimana Kita Tahu Sakit Gigi Kita Kita Obati Kedokter Gigi Yang Terbaik Supaya Sembuh Supaya Kita Bisa Menjadi Normal Lagi Tapi Kalau Kita Malah Operasi Jantung Gigi Tidak Sembuh Jantung Yang Tidak Apa-apa Kena Operasi Malah Tambah Parah Sama Ketika Tadi Bengkel Malah Mengganti Sepion Padahal Yang Rusak Ante Misalnya Tidak Akan Sembuh Motor Itu Tidak Akan Baik Mesin Itu Negara Juga Harus Seperti Itu Kalau Memang Masalah Ekonomi Dan Pendidikan Dan Kesehatan Ini Yang Prioritas Utama Harusnya Bagaimana Supaya Bangkit Ekonomi Kita Di Tengah-tengah Pandemi Ini Tiba-tiba Misalnya Ada Ormas Terlarang Tidak Berpancasila Meresahkan Masyarakat Setelah Dihukum Orangnya Bahkan Ada yang terbunuh Di Kilometer 60 Dihukum Pimpinannya Diubarkan Oleh Tiga Menteri Yang Pempresipas Tanpa Melalui Proses Peradilan Secara Legal Sebagai Negara Hukum Sehingga Harusnya Yang menjadi Masalah Ekonomi Dulu Diperbaiki Dibenahi Ini Yang Diurus Masalah Agama Coba Yang Mungkin Itu Hak Sebagai Negara Untuk Sebagai Rakyat Untuk Beragama Untuk Berserikat Berkumpul Untuk Berjuang Atas Nama Agamanya Sehingga Mungkin Yang sekarang Yang muncul Bukannya Persatuan Malah Pertama Pertama Bukannya Keadilan Malah Mempertontonkan Ketidakadilan Dari oleh Negara Kepada Warga Negaranya Karena Tadi Salah Dalam Membianosis Sebuah Penyakit Atau Seorang Montir Salah Memperbaiki Kendaraan Malah Membuat Penyakit Baru Membuat Masalah Baru Oke Itu Dari Yesi Tentang Sistem Dari Teman-teman Yang lainnya Coba Saya Lihat Filsafat Itu Cinta Kebenaran Kebijaksanaan Apakah Pemerintah Sekarang Sudah Cinta Kebenaran Bagaimana Cara Melaksanakannya Filsafat Pancasila Segmen Masyarakat Yang tidak Sucok Dengan Pancasila Di era Sekarang Apa Alasannya Ya Kalau Masyarakat Rakyat Orang Mas Yang Tidak Berpuasa Punya Apa Coba Dipaksa Dituruh Tidak Berpancasila Apa Ruginya Pada Negara Tidak Memakan Uang Negara Tidak Memanfaatkan Pasalitas Negara Dianggap Merugikan Apanya Yang rugi Coba Koruptor Coba Yang jelas Uang Uang Negara Dari Rakyat Digaji Oke Udah Besar Gajinya Korupsi Sama Edan Belum Diponis Oleh Pengajilan Masih Lama Prosesnya Sementara Rakyat Yang Dituduh Dihukum Bahkan Dibunuh Jadi Kalau Masyarakat Subjektif Kita Mau Bisa Apakan Karena Yang Bisa Membuat Negara Ini Berpancasila Itu Bukan Masyarakat Tapi Negara Dari Mana Dari Kebijak Anak Bila Kebijaksanaan Kebijakan Negara Makanya Dalam Pilsafat Ini Kita Semua Berpikir Secara Jujur Tentang Apa Sebenarnya Yang terjadi Pada diri kita Maupun Pada diri bangsa Kita Karena Kalau tidak ada Yang mengatakan Kebenaran Ditutupi Dibohongi Dibohongi Oleh media Misalnya Dianggap Benar Aja Mau Kapan Dan Ingat Yang Bisa Menyatakan Kebenaran Yang Bisa Meruntuhkan Kebenaran Itu Bukan Dalam Sejarah Indonesia Bukan Kelompok Oposisi Yang Bisa Mengbongkar Meruntuhkan Pemerintahan Yang Diktator Yang Otoriter Hanyalah Mahasiswa Terbukti Pada Runtuhnya Orde Lama Di Era Mungkardo Mungkardo Gerakan Mahasiswa 66 Dan Orde Baru Digerakan Mahasiswa Tahun 98 Karena Ada Usia-usia Anda Yang memiliki Pikiran Radikal Yang punya Gejolak Mengatakan Kebenaran Saya mungkin Telah Banyak Kepentingan Usia saya Sudah Mengajak Usia 17 Anda Mesti Punya Mahasiswa Mesti punya Nurani Yang Bisa Bersih Itu Yang Harusnya Kita Pikirkan Jadi Itulah Jadi Bingung Kalau Misalnya Menuduh Rakyat Tidak Punya Kekuasaan Lalu Dituduh Macem-macem Tugasnya Negara Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Dan Suruh Tumpah Darah Indonesia Fungsinya Negara Seperti itu Ada yang Dianggap Bermasalah Ajak Lu Musyawarah Dialog Dengan Negara Kamu Kenapa Seperti itu Di Kaping Negara Seharusnya Jangan langsung Diponis Say Kamu Bubar Saja Sampai Kejar Kesalahannya Itu Merusak Kalau bagi saya Merusak Pakal Sihat saya Sebagai Yang mungkin Saya masih punya Nurani Masih punya Pikiran Yang Yang tidak Kalau tidak Ada Kekadilan Saya masih Bisa Bicara Minimal Di kelas Saya Ngecacang Di hadapan Mahasiswa Saya Biar Kita Terbuka Karena Memang Harus Adil Negara Harusnya Adil Karena Mereka Digaji Oleh Kita Oleh Rakyat Dipilih Oleh Kita Digaji Oleh Kita Sayang Kalau Uang Negara Dipakai Untuk Utang Untuk Korupsi Bahkan Membeli Senjata Untuk Membunuh Rakyat Coba Masih Menih Kalau Perang Melawan Jelas Melawan Separatisme Di Papua Atau Di Aceh Atau Melawan Masing Yang Rusak Alam Sekarang Ormas Yang Hanya Kerjaannya Bakta Sosial Dianggap Radikal Ini Yang Mengganggu Naluri Sehat Saya Sebagai Manusia Bisa Melihat Bukan Kita Pro Atau Kontra Tapi Melihat Keajilan Secara Umum Dulu Kalau Memang Ada Kesalahan Dari Rakyat Dari Kelompok Itu Diuji Dulu Oleh Hukum Jangan Langsung Diponis Bahkan Bahkan Sudah Dibunuh Dipitnah Ini Yang Kejam Dari Sistem Politik Kita Hari Ini Sementara Para Investor Para Donatur Asing Para Mafia Masih Masih Tawa Tawa Melihat Penderitaan Rakyat Yang Tidak Berdosa Bersama Orang-orang Di Istana Jadi Kalau Menuduh Terus Masyarakat Tidak Cocok Dengan Pancasila Harusnya Di Iman Harus Harus Dibuktikan Negaranya Harus Mampu Membuktikan Kalau Negara Itu Telah Berpancasila Dari Kebijakan Negaranya Dari Sikap Sikap Jiwa-jiwa Akhrak Para Pimpinan Negara Kita Mereka Sendiri Misalnya Membayar Buzzer Untuk Mengadu Masyarakat Mereka Membayar Buzzer Yang Bermain di Media Sosial Untuk Melawan Orang-orang Yang Ketik Pemerintah Itu Kan Dibayar 90 Miliar Untuk Membayar Buzzer Untuk Membuat Akun-akun Pansu Menyerang Menyerang Orang-orang Yang Berbeda Pendapat Yang Dumber Ini Kan Tidak Sehat Magi Kehidupan Kita Filsafat Masa Yunani Betul Pilihan Sopos Cinta Kebijakan Bajikan Apa Dari Filsafat Yang Sebenarnya Itu Mencari Kebenaran Dan Kebijaksanaan Jadi Anda Itu Dibajak Untuk Mencari Kebenaran Setelah Benar Lalu Bagaimana Bijaksana Lalu Bukan Bijaksini Tapi Bijaksana Karena Kalau Semuanya Merasa Paling Benar Itu Tidak Selesai Ketika Dulu Kita Menumuskan Negara Ada Kelompok Islam Islam Kalimah 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 Kelompok Kebangsaan Nasionalis Kalimah Yang Kalimah Semuanya Merasa Kalimah Kalimah Tidak Mentok Disana Mereka Setelah Mereka Mengatakan Kebenarannya Masing-masing Lalu Mereka Bermusyawarah Lalu Muncullah Kesepakatan Itulah Bijaksana Hikmah Hikmah Dari Kejujuran Kalau kita Tidak Jujur Misalnya Negara Tidak Jujur Ngomongnya Apa Ngomongnya A Hatinya Apa Pikirannya B Tidak Akan Mencapai Coba Kalau Menjujur Ingin Negara Apa Ingin Masyarakat Apa Yang berbeda Pendapat Ajak Dari Hati Ke Dialog Kalau Ada Titik Temu Itulah Yang Akan Terjadi Sekarang Sebaliknya Mentang-mentang Berkuasa Melihat Yang berbeda pendapat Langsung Dikroyok Oleh Negara Oleh Pejabat Itu Yang Harusnya Tidak Terjadi Kalau Memang Semuanya Telah Memiliki Kebijaksanaan Jadi Kalau kita Berpikir Sebagai Orang Yang Sedang Menempuh Ilmu Pendidikan Anda Sedang Kuliah Lalu Anda Masih Merasa Orang Yang Paling Benar Saja Melihat Orang Lain Di Tetangga Wah Salah 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 Berarti Kita Belum Menemukan Ilmu Kita Karena Harusnya Semakin Tinggi Ilmu Kita Semakin Bijak Sikap Kita Semakin Baik Akhlak Kita Di bab 6 Setelah Bab 5 Bagian Dari Pilsafat Ada cabang Ada Pilsafat Proses Ada Pilsafat Product Kita Hari ini Pilsafat Proses Tentang Pikiran Sistem Pilsafat Tapi Output Dari Adanya Pilsafat Ini adalah Etika Moral Nilai Akhlak Itu nanti di bab 6 Setelah Di minggu depan Mungkin Kita masih ada waktu Berdiskusi di bab Etika Kita akan bongkar Masalah Prilaku Moral Hukum Etis Norma Dalam sebuah Negara Maupun di masyarakat Biar Biar lebih Jelas Lagi Kita harus Bagaimana Analisis Sintesis Merupakan Metode Yang teruji Kebenarannya Apa bukti Penyeselat Teruji Kebenarannya Dalam Analisis Sintesis Secara Metode Kan tidak Semua nilai Digali Diambil Dari Masyarakat Bung Karno Itu Paham Betul Kultur Sosiologis Masyarakat Karena Bung Karno Sebelum Di masa mudanya Sebelum mereka Kembali ke Jakarta Untuk Mendirikan Indonesia Telah tahu Ada budaya-budaya Di masyarakat Sabang Sampai Merauke Timur Barat Tengah Hindu Buddha Islam Riston Mungkin tahu Ditemukanlah Analisis Sintesis Itu Dan muncullah Nilai-nilai Pancasila Yang kita Gali sekarang Menjadi Lima sila Itulah Apakah Anda Keberatan Dengan sila Pertama Coba Oke Kita sebagai Khawatir Anda tidak Menerima Pancasila Anda yakin Sintesis Pertama Ketuhan Yang Maha Esa Bahwa itu Adalah Kebenaran Tujuh Tujuh Jangan Dulu Yakin Tujuh 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 Bahwa Bangsa Indonesia Harus Berketuhanan Atau Sila Kedua Pak Saya ini Anti Sila Kedua Kenapa Kamu Menolak Sila Kedua Saya Orang Kejam Saya Anti Kemanusiaan Saya Suka Kekejaman Ada Yang berkata Seperti itu Itu kan Nilai Yang Luhur Persatuan Kenapa Kamu Tidak Suka Persatuan Karena Saya Hobinya Pas Saya Bertengkar Terus Saya Ada Teman Saya Ajak Bertengkar Ada Pacar Saya Ajak Bertengkar Ada Mantan Apalagi Saya Ajak Disepak Dan itu Nilai Yang Luhur Tuhan Manusia Satu Rakyat Dan Adil Malau Misalnya Ada Yang Menolak Lima Konsep Itu Mungkin Harus Kita Pertanyakan Pikiran Kita Dari Dede Hilman Dede Hilman Pancasila Sebagai Objek Material Empirik Tadi Empirik Itu Adalah Data Atau Fakla Bukti Bahwa Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa Ada Data Empirik Apa Data Empirik Objek Material Yaitu Adanya Bangunan Yang Membuktikan Bahwa Bangsa Indonesia Adalah Bangsa Yang Berketuhanan Apa Bentuk Bangunannya Rumah Ibadah Itu kan Bentuk Wujud Empirik Adanya Guha Adanya Masjid Gereja Itu kan Bentuk Empirik Sama Ketika Anda Meneliti Masalah Akuntansi Di kantor Pajak Maka Harus Ada Kantor Pajak Jangan Sampai Begini Saya Ingin Membuktikan Sila Pertama Secara Empirik Tapi Anda Mencari Tuhan Itu salah Bukan Mencari Tuhan Tapi Mencari Bukti Empirik Yang Mendukung Bahwa Telah Berketuhanan Karena Banyak Filsu Filsu Barat Yang Akan Mengkaji Karena Ingin Tahu Mana Buktinya Tuhan Itu Ada Dia Cari Kemana Mana Naik Mendaki Gunung Lewati Lembah Sampai 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 Ujung Dunia Mencari Tuhan Dan Tak Kunjung Ditemukan Tuhan Seperti Apa Wujudnya Akhirnya Mereka Menyimpulkan Tuhan Tidak Ada Itulah Ada Ateisi Karena Mereka Itu Yang Benar Dan Yang Ada Menurut Orang-orang Materialisme Itu Hanyalah Harus Berwujud Nampak Terlihat Sementara Bagi Filsafat Pancasila Bagi Orang-orang Beragama Tuhan Itu Ada Tuhan Itu Benar Tapi Untuk Membuktikan Kebenerannya Untuk Membuktikan Keberadaannya Tidak Perlu Adanya Wujud Seperti Hanya Kita Menguji Ilmu Ilmu Materi Atau Ilmu Kota Wadi Yang Umum Oke Filsafat Sebagai Ilmu Pesatuan Sistem Apa yang Membedakan Sistem Filsafat Tersebut Sekian Terima kasih Tadi Ada Bagian-bagian Dari Setiap Sistem Itu Walaupun Tujuannya Sama Tapi Ada Bagian-bagian Tertentu Yang Memperkuatnya Jadi Kalau Negara Ini Ingin Kuat Ingin Maju Maka Harus Jalan Sistem Ekonominya Jalan Sistem Politiknya Jalan Pendidikannya Jalan Agamanya Juga Harmonis Tidak Saling Menyalahkan Tidak Saling Menghukum Maka Akan Harmoni Negara Itu Sistem Pemerintahan Yang Negara-gara Maju Tidak Ada Urusan Lagi Dengan Masalah Itu Mereka Tinggal Bersaing Tinggal Memperbaiki Jadi Kita Masih Memperdebatkan Hal Yang Tidak Perdebatkan Masa Orang Berbeda Pendapat Dihukum Keliru Kalau Tidak Pidana Makanya Saya Juga Tidak Setuju Orang Hanya Gara-gara Melanggar Protokol Kesehatan Misalnya Dianggap Hukum Pidana Itu Ngaco Ada Peratuan Presiden Peratuan Daerah Kalau Berkerumun Dianggap Pidana Kalau Pembunuhan Rampokan Penjurian Korupsi Baru Itu Tidak Pidana Orang Hanya Gerak Pengajian Terus Berkerumun Dianggap Tidak Pidana Ini Kacau Hukum Sampai Dikejar Tokohnya Ulamanya Sampai Dihukum Sampai Dipenjarakan Tapi Kalau Anaknya Yang Kemarin Kampanye Pilkada Di Solo Maupun Di Medan Ataupun Dari lain Yang Kampanye Sama-sama Ada Aksi Masa Sama-sama Ada Orang-orang Berkumpul Berkerumun Tapi Tidak Dihukum Ini Ngaco Juga Memperlihatkan Ketidakadilan Secara Jujur Secara Terang-terangan Berlaku Tidak Adil Omjek Empirik Non Empirik Kalau Non Empirik Saya Belum Merekan Empirik Biasanya Kisah Misalnya Ada Silah Ketiga Itu Ada Persatuan Indonesia Ada Bentuk Bangunan Ada Majapahit Ada Cani Borobudur Kenapa Ada Cani Borobudur Karena Jaman Julu Orang Bersatu Dalam Membangun Sebuah Bangunan Kan Butuh Persatuan Nah Itu Yang Empirik Non Empirik Dalam Budaya Kita Ada Semuanya Bineka Tunggal Ika Itu Non Empirik Objek Kita Untuk Memperkuat Bahwa Kita Berbeda Tapi Punya Tujuan Yang Sama Bagaimana Pandangan Bangsa Indonesia Dari Yogi Terhadap Pancasila Sebelum Diputukan Sukarno Belum Ada Pandangan Sudah Sudah Dilaksanakan Jadi Bangsa Indonesia Sudah Biasa Hidup Beragama Hidup Bergotong Royung Hidup Bermusyawara Cuman Memang Ada Penjajahan Membawa Budaya Baru Demokrasi Itu Dikolaborasikan Kalau Memang Baik Demokrasi Dan Kebebasan Oke Kita Terima Disadukan Dengan Budaya Lokal Diperkuat Oleh Agama Itulah Pancasila Jadi Sebenarnya Ada Budaya Modern Ada Budaya Lokal Ada Budaya Agama Jadi Kita Ini Tidak Repot Beda Ketika Kita Belajar Filsafat Barat Ideologi Misalnya Komunis Karena Seorang Tokoh Berpikir Sama Rata Sama Rasa Lalu Dari Pikiran Filsaf Itu Dipaksakan Untuk Negara Tertutup Akhirnya Konflik Akhirnya Seolah-olah Negara Yang punya Kuasa Itulah Yang harus Kita Kritik Kalau Sekarang Negara Yang memiliki Hak Kebenaran Sementara Yang berbeda Dengan Negara Dianggap Bertentangan Berarti Ini tidak Sehat Negara kita Hari ini Pancasila Benar Dibuktikan Secara ilmiah Bagaimana Pembuktian Juris formal Tersebut Juris formal Dalam hukum Ketata Negaraan Jadi Kalau sekarang Anda orang ekonomi Kalau kita Menganalisis Ekonomi Pancasila Saya sudah menguraikan Misalkan sila Kelima Keadilan Sosial Oke Itu Bagus ya Bagi Semua Kita harus Berkeadilan Sosial Lalu Anda Baca lagi Oturunannya Hukum Tertingginya Ada undang-undang Dasar Oh pasal 33 Pak Bumi Air Dan Kekayaan Alam Lainnya Sampai Akhir Cabang-cabang Polisi yang Penting Dipuasai oleh Negara Untuk Hanya Tentu Kurang Banyak Itu Bagus Tetapi Lihat Undang-undang Aturan Pelaksanannya Undang-undang Minerba Undang-undang Omnibus Cipta Kerja Patuan Daerah Patuan Pemerintah Patuan Presiden Tiba-tiba Oh Kok yang diuntungkan Bukannya Warga negara Bukannya Rakyat yang makmur Tapi yang makmur Investor Asing Pengusaha Pemodal Pembisnis Berarti Ini tidak Ada masalah Berarti Itulah Fungsi kita Sebagai warga negara Makanya Kalau Anda Lihat Orang-orang Oposisi Yang baik Makanya Kalau Anda Lihat Kalau kita Mau Menghidup Di alam Demokrasi Yang sehat Negara Punya Kebijakan Kan ada Presiden Menteri-menterinya Kalau Saya kan Yang kritik Adalah DPR Dewan Perwakilan Rakyat Tapi kan Masuk angin Semuanya Karena Semua partai Telah Masuk istana Dalam tera kutip Mungkin Yang tersisa Hanyalah Ormas-ormas Yang Tadi Seperti EPI Kan dia Mengkritik Kok negara Tidak adil Hukum Pandangbulu Gak apa-apa Ada yang Mengkritik Aku Saling mengingatkan Itu Fungsi negara Karena Kalau Anda Lihat Kalau orang-orang Kritis Yang baik Melihat Aturan Pancasila Itu bukan Di mulut Kamu Pancasila Saya Tidak Atau Sebaliknya Saya Pancasila Kamu Tidak Bukan Itu Bukan Ucapan Itu Yang Kita Butuhkan Tapi Ucapan Dari Yang Secara Formalnya Lihat Kebijakan Negara Kebijakan Jokowi Kalau Sekarang Banyak Pencinta Jokowi Jokowi Benar Tidak adil Terhadap Aturannya Terhadap Perbuatannya Ucapannya Pro Sing Itu Kan Harus Kita Bongkar Secara Jujur Tidak Terbuka Biar Kalau Jokowi Salah Arah Diingatkan Oleh Yang Mengingatkannya Lalu Jokowi Introtek Sendiri Dan Sayangnya Kalau Semuanya Telah Saling Mengingatkan Yang Kritik Rasional Yang Dikritik Mau Menerima Karena Mereka Dibayarkan Oleh Rakyat Oleh Kita Biar Dia Menjalankan Pemerintahan Secara Adil Karena Dia Bukan Medal Kita Medal Dari Negara Dari Rakyat Uang Yang Dia Gunakan Bukan Uang Dia Uang Kita Juga Jangan Digunakan Untuk Memperkaya Diri Untuk Kekuasaan Diri Sampai Mau Nambah Tiga Periode Isunya Bahkan Anak Menantunya Dipaksa Untuk Menjadi Kepala Daerah Bukan Itu Hukum Tidak Salah Tapi Lihat Sisi-sisi Yang Lain Harus Berimbang Adil Karena Dalam Negara Itu Bukan Hanya Mereka Negara Itu Kan Kita Warga Negara Penyelenggara Negara Karena Kan Salah Arah Salah Persepsi Seolah Olah Negara Itu Hanya Milik Penguasa Ya Bukan Penguasa Itu Hanyalah Titipan Dari Kita Ini Sudah Saya Pilih Sebagai Wakil Rakyat Sebagai Penguasa Ini Uangnya Pun Anda Gunakan Ya Untuk Kita Bukan Untuk Keluarganya Bukan Untuk Kelompoknya Kan Gak Adil Kalau Kelompoknya Aman-aman Saja Malah Korupsi Berjamaah Sementara Orang Yang Tidak Bersalah Hanya Karena Ngomong Kritik Dihukum Bahkan Dibunuh Nah Ini Ini Mengganggu Pikiran Sehat Kita Sebagai Manusia Kalau Kita Masih Sehat Dalam Pikiran Kita Pisapan Cara Estetika Hakikat Keindahan Betul Karena Harusnya Kita Cuka Keindahan Karena Kalau Orang Yang Berpikir Selain Dia Itu Cintakan Benaran Cintakan Rasionalitas Juga Cintakan Keindahan Apa Cabang Lain Yang Berhubungan Dengan Estetika Tersebut Ada Di Nilainya Itu Hedonisme Itu Nilai Keindahan Juga Radikalisme Romantisme Itu nilai Keindahan Kalau Kita Masih Suka Romantis Berarti Kita Masih Cinta Keindahan Itu Jadi Ada Cabang-cabangnya Ada Romantisme Hedonisme Bahkan Radikalisme Cabang dari Estetika Orang Ada Cenderung Suka Berpoya Poya Keindahan Tapi Berpoya Poya Orang Suka Romantis Itu Orang Lebih Cabang-cabang Dari Estetika Romantisme Radikalisme Hedonisme Dan Lain-lain Sinta Elena Britania Ini Lahir Di Inggris Raya Pasasila Dapat Dibahas Secara Berbagai Sudut Pandang Betul Mengapa Demikian Kalau Satu Pandangan Saja Maka Akan Terjadi Kecuan Berpikir Ada Banyak Pembedaan Apa Yang Menyebabkan Pasasila Dibahas Dari Berbagai Sudut Pandang Karena Kita Ada Kelompok Agama Kelompok Budaya Kelompok Personalis Jadi Kita Ada Harmoni Sampai Kita Ada Kesepakatan Selain Kita Mengakumun Nilai Ketuhanan Kemanusiaan Persatuan Kebangsaan Musyawarah Demokrasi Itu kan Kita Ambil Selama Itu Saling Berhubungan Makanya Kalau Kita Mau Belajar Pancasila Secara Baik Jangan Sampai Melepas Masing-masing Ini kan Bingung Juga Kadang-kadang Digunakan Tapi Tidak Utuh Orang Kadang-kadang Menghina Agama Agama Tidak Boleh Berpolitik Lewat Agama Unik Kalau Saya Lihat Kampanye Ternyata Ada Orang Yang Pulah Pulah Solat Pulah Jadi Imam Menggandeng Cawapres Misalnya Ulama Kalau Ngomong Kelompoknya Sesuai Anti Agama Tidak Boleh Beragama Dalam Politik Ini kan Hal-hal Yang Keliru Makanya Harus Utuh Dan jangan Harus Jujur Repot Kalau Kita Punya Pemimpin Punya Penguasa Tidak Jujur Kadang-kadang Lupa Dia Ngomong Apa Ini Bahasa Minggu Depan Bagaimana Kita Belajar Beretika Ini Harus Harus Kapan Kita Menggunakan Bikiran Orang Dan Mengucapkannya Secara Sehat Secara Logis Ini Bahasa Minggu Depan Kalau Abab Ini Sintang Surut Pandang Nanti Akan Berdampak Pada Estetika Etika Penampilaku Moral Nantilah Ini Minggu Depan Biar Lebih Berfokus Statis Dinamis Tadi Sudah Mengaparuhi Apa Statis Dinamis Statis Itu Kita Tahu Ketuhanan Manusiaan Persatuan Keadilan Perayatan Lalu Zaman Berubah Tiba-tiba Ada Teknologi Ada Zoom Ada HP Android Ada Medis Beranggara Tentologi Anda Jadi Etais Jadi Tidak Percaya Pada Tuhan Itulah Walaupun Kita Ini Ada Perubahan Eptek Ada Perubahan Sosial Tetapi Nilainya Harus Statis Tetap Harus Berketuhanan Berkemanusiaan Itu Etimologi Yang dari Salah Juga Kebijakan Risapat Bangsa Indonesia Yang Begitupun Pemimpinnya Dan Pemimpin Harus Membuat Kebijakan Yang Dicintai Sesuai Dengan Kebutuhan Rakyat Betul Pertanyaan saya Pemimpin Di negara Ini Tidak Tidak Sekali Mengambil Kebijakan Yang Sesuai Dengan Rakyat Sehingga Rakyat Protes Dengan Kebijakan Tersebut Apakah Termasuk Bukti Fungsi Pancasila Sebagai Risapat Tidak Teroptimalisasi Ini Masalahnya Bukan Pancasila Tapi Pemimpin Yang Tidak Berpikir Makanya Kalau Kita Punya Pemimpin Harus Yang Bisa Berpikir Berpikir Yang Cerdas Jadi Berpikir Yang Filosofis Berpikir Yang Ide Kan Repot Kita Kebanyakan Pemimpin Menjadi Rakyat Tiba-tiba Masuk Gorong-gorong Bagai-bagai Sembako Bukan Tidak Boleh Pemimpin Misalnya Ngaturan Lalu Lintas Ikut Kelapangan Tapi kan Itu juga Ada tugas lain Ada Satpol PP Ada RT Ada RW Harusnya Kalau Pemimpin Yang Skala Level Menteri Presiden Itu Berpikir Besar Berpikir Filosofis Berpikir Abstraks Berpikir Besar Tinggi Kemudian Dijabarkan Kedalam Kebijakan Hukum Yang Dibuatnya Itu Harusnya Tapi Kalau langsung Misalnya Pemimpin Pakai Pakaian Sederhana Ya Masuk Saya Bingung lagi Apa Karena Kalau Hanya Bagai-bagai Sembako Kita juga Bisa Tidak Tidak Pemimpin Yang Ini Jadi Harusnya Seperti itu Kalau Kita Mau Menjadi Masa Yang Maju Seperti itu Sekarang Banyak Pekerjaan Rakyat Bidali Oleh Pemimpin Jadi Akhirnya Tidak Pernyata Konsep Dalam Memimpin Negara Sehingga Ini Langsil Mengapa Dari awal Pendidikan NKRI Sampai Zaman Sekarang Masih Ada Orang-orang Yang Mengambil Keuntungan Pribadi Ini Bahasan Memulai Depan Etika Politik Sistem Etika Sedangkan Sudah Ditegaskan Bahwa Kita Tidak Boleh Mengambil Keuntungan Dari Pancasila Ya Karena Tadi Ini Yang Paling Berat Dari Materi Saya Sebenarnya Dari Materi Pancasila Dari Materi Kita Saya Tidak Khawatir Kalau Anda Lulus Bagus Anda Saya Yakin Akan Menjadi Orang Yang Intelektual Karena Anda Masih Banyak Mata Kuliah Yang Anda Lalui Banyak Losen-losen Yang Memberikan Ilmu Yang Hebat Buku-buku Tuga Masih Banyak Yang Harus Anda Baca Mungkin Kemampuan Intelligent Aja Intellectual Anda Akan Nambah Tinggi Selama Empat Tahun Kedepan Tetapi Saya Tidak Menjamin Anda Akan Lulus Secara Moral Tidak Menjamin Saya Khawatir Karena Tidak Menjamin Karena Ini Pilsafat Saya Berpikir Filosofis Sampai Kita Menemukan Kebenaran Itu Silahkan Kita Berilmu Tetapi Kalau Kita Misalnya Tanpa Tadi Menyentuh Aspek Minggu Depan Aspek Etika Bijaksana Karena Supaya Membuktikan Para Koruptor Contoh Yang Terbaru Yang Dua Menteri Yang Tertangkap Baik Itu Batubara Pajulian Mensos Yang Mungkin Itu Entah Berapa Tatus Triliun Hasil Dari Bansos Itu Paket Sembako Itu Anda Boleh Lihat Hasil Sidak Di Tempo Di Youtube Ada Berapa Triliun Anda Lihat Profil Edi Prambowo Maupun Batubara Di Profil Pendidikannya Semuanya Lulusan Luar Negeri S2 Atau S3 Tidak Menjamin Tidak Orang Yang Secara Intelektual Secara Moral Ini Yang Saya Khawatirkan Beratnya Dalam Mata Kuliah Saya Ini Kita Belum Tentu Bisa Melewati Pas Moralitas Mengapa Filsafat Bangsa Indonesia Pada Dari Aryani Pada Bukul Mengapa Hasil Termasuk Filsafat Membedakan Filsafat Produk Dan Filsafat Proses Tentang Kenapa Kita Memilih Filsafat Bangsa Indonesia Coba Lihat Yang Muhammad Ade Mempunyai Metode Jelaskan Metode Kamu Kaya Menjelaskan UTS Saya Tidak Seperti Hanya Untuk Pengetahuan Saja Terlalu Berat Kalau Saya Memberikan Empat Metode Filsafat Hanya Satu Pertemuan Epistemologi Dasar Ontologis Sebagai Sistem Filsafat Dasar Epistemologi Dan Dasar Ontologis Epistemologi Adalah Teori Ontologi Adalah Fakta Jadi Kalau Saratnya Kalau Ilmu Itu Benar Harus Ada Faktanya Harus Ada Teorinya Jadi Masanya Gini Kalau Nanti Anda Belajar Berpikir Ilmiah Pun Harus Anda Selesaikan Bab Satu Tentang Masalah Ontologi Tentang Fakta Data Masalah Fakta Yang Muncul Itu Lalu Perkuat Oleh Bab Dua Maka Anda Harus Punya Bawasan Yang Luas Baca Baca Buku Ontologi Epistemologi Seperti itu Nanti Boleh Anda Menyimpulkan Ada metode Di bab Tiga Ada Pembahasan Bab Empat Kesesuaian Antara Fakta Dan Teori Di bab Empat Lalu Lalu Simpulkan Makanya Kalau Kita Melihat Berita Tiba Ormas Itu Kanti Pancasira Dibubatkan oleh Pemerintah Anda Langsung Menyimpulkan Oke Betul Itu Betul Itu Berarti Anda Belum menjadi Seorang Yang Ber Pikir Ilmiah Kalau Ada Informasi Berita Benar Enggak Ini Pemerintah Ini Membuat Berita Kita Uji Lihat Perbandingannya Lihat Berita Lain Lihat Kajian Kajian Lain Lihat Dapat Yang lain Sebelum Kita Menyimpulkan Itu Yang Harusnya Dilakukan Oleh Kita Oke Abdul Maksud Penyesila Berobjek Empirik Tadi Sudah Wirda Dinamika Pancasila Sebagai Sistem Pilsafat Mengalami Tultuasi Ini Salah satu Parah Dari Masa Kemasa Dan Dapat Dijumpai Pada era Kepemimpinan Soekarno Soeharto Jika Saat Kepemimpinan Soekarno Menekankan Bahwa Pancasila Merupakan Sistem Asli Indonesia Yang Diangkat Akulturasi Budaya Bangsa Indonesia Sedangkan Soeharto Menekankan Pada Keputukan Pancasila Sebagai Sistem Pilsafat Berkembang Kearah Lebih Praktis Melalui Pempat Namun Dinamika Berlangsung Tersebut Memiliki Dua Tantangan Bagi Pancasila Sebagai Pilsafat Yang Kapitalis Komunis Komunisme Yaitu Keras Soekarno Soeharto Pada Masa Orde Baru Melalui Lembaga Pemerintahan Non-Departemen Itu Rejim Orde Baru Luasa Menjalankan Proyek Ideologi Pempat Betul Memasih 68 2016 Jokowi Membentuk BPIP Atau KPIP Lembaga Setingkat Menteri Dibentuk Langsung Dibawa Presiden Dibawa Tugas Melakukan Koordinasi Sikronenasi Dan Mengendalikan Penilaian Tantangnya Membentuk Sekolah Membaga Pemerintahan Hingga Koordinasi Kemasyarakat Dan Sejak 2017 Jokowi Membuat Melalui PIP Membentuk Menghidup Kembali Pempat Pertanyaannya Apakah Kederaan Nusana Ini Akan Baik Jika Dijakankan Di masa Sekarang Mengingat Kejadian Yang Setelah Terjadi Di Orang Baru Padahal Menurut Boder Mengatakan Pempat Diasanya Merupakan Referensi Pemerintahan Nah Ini Saya Tidak Setuju Saya Tidak Setuju Aranya PPIP Jujur Karena Yang Duduk Di PPIP Bukan Ahli Pancasila Hanyalah Mereka Dewan Pembina Orang-orang Elit Yang Hanya Untuk Membacking Pemerintahan Dukowi Dan Banyak Pernyataan Pernyataan BPIP Yang Bertentangan Dengan Pancasila Mereka Tidak Kuliah Pancasila Tidak Paham Sama Sekali Banyak Glunernya Banyak Kesalahannya Tadi Yang Menganggap Musuhnya Adalah Agama Islam Teroris Itu kan Mereka Jadi Tidak Perlu Ada Lembaga Itu Menurut Saya Makanya Kan Hasilnya Ada Undang-Undang HIP Yang Tahun 2020 Kemarin Saya Tolak Habis-habisan Dengan Para Dosen-dosen Di Indonesia Tidak Perlu Repot-repot Kalau Negara Ingin Menjadikan Pancasila Itu Baik Tidak Ada Lembaga Itu Tinggal Buat Kebijakan Negara Yang Sesuai Dengan Pancasila Buat Omnibus Law Sesuai Sila Kelima Itu kan Lebih Enak Tapi Kalau Untuk Hanya Untuk Menghalau Hanya Untuk Menyalahkan Sesama Lain Kan Itu Tuasnya Seminar Kajian Lalu Menuduh Oh Kalau Ini Kelompok Yang Tidak Pancasila Diubarkan Cuma Itu Kerjaannya Jadi Buang-buang Uang Hanya Untuk Membuat Lembaga Tanpa Ada Kerjaan Yang Jelas Gajinya Paling Besar Itu kan Megawati CS Itu Saya Enggak Setuju Gak Perlu Cukup Kita Ada Dosen Pancasila Kuliah Dengan Benar Di Sini Karena Gak Ada Sama Sekali Orang-orang Yang Pakar Bidang Pancasila Yang Diangkat Ke Penguasa Menjadi Orang-orang Di BPIP Bahkan Yudi Latif Yang Menulis Tentang Negara Paripurna Telah Keluar Dari BPIP Kalau Judul Jaman Yudi Latif Saya Setuju Tapi Tersingkir Orang-orang Baik Tersingkir Dari Istana Sekarang Hanyalah Kumpulan Para Senior Orang-orang Yang Elit Yang Mungkin itu Hanya untuk Membackup Jokowi Supaya Tetap Berkuasa Dengan Dali Pancasila Saya Enggak Setuju Adanya BPIP Sudah efektif Bubarkan Aja Kalau Perlu Dari Bubarkan BPIP Atau Bubarkan Partai-partai Yang Korup Jelas-jelas Perampok Uang Negara Kalau Orang-orang Yang Kerjaannya Baksos Masih Harus Dibubarkan Mereka Baksosial Maka Orang Yang Baksosial Harus Dilarang Menepai Cuma Baksos Paling Kalau Memang Ada Masalah Gempa Itu Cuma Itu Kerjaannya Cuma Orang Kan Premnya Sudah Negatif Dianggap Radikal Karena Tidak Mau Mendengar Kejujuran Di Hari Ini Bangsa Kita Ini Dari Arkan Bagaimana Menerapkan Masih Dalam Sistem Penisah Selaku Manusia Yang Berpikir Saya Ajak Anda Sehari Untuk Berpikir Secara Benar Dan Bidzaksana Kalau Kita Punya Anda Simpel Aja Anda Berpikir Bagaimana Anda Pahami Setiap Sila Anda Pahami UD45 Lihat Kebijakan Negara Sesuai Dengan Itu Itu Aja Simpel Kalau Memang Melenceng Dari Kebijakan Negara Melenceng Dari Lima Sila Itu Anda Bisa Berkontribusi Apakah Mau Membuat Revolusi Atau Membuat Gerakan Apa Silahkan Banyak Sejarah Tercipta Apakah Angkatan 66 98 Atau Gerakan Gerakan Yang Lain Anda Membuat Sebuah Kelompok Studi Untuk Mengkritisi Pemerintah Supaya Ada Proses Saling Membangun Dalam Bernegara Anda Kan Tahu Ekonomi Saya Bukan Ekonomi Anda Misalnya Membuat Sebuah Analisis Ekonomi Arah Kebijakan Negara Sesuai Dengan Sila Kelima Itu Simpel Anda Bisa Fokus Kajian Anda Anda Buat Sebuah Tulisan Di Artikel Kalau Perlebar Rawasan Dengan Jaringan Se-Indonesia Dengan Mahiswa Akuntansi Ekonomi Yang Lain Itu Lebih Perarah Gerakan Kita Harus Radika Harus Jujur Kalau Kita Tidak Jujur Banyak Menutupi Kelemahan Kita Akan Hidup Dalam Kebohongan Selama Kita Menjadi Negara Kan Tidak Akan Baik Kalau Negara Itu Penuh Dengan Kebohongan Kermenetika Kalau Ini Saya Tidak Akan Menjelaskan Karena Tidak Akan Cukup Ini Harus Ada Kepat Kuliah Khusus Kalau Menjelaskan Saya Hanya Memberikan Pengertahuan Dulu Di Bab Filsafat Jadi Mulai Sepuluh Dikatakan Cabangnya Banyak Apakah Cabang Filsafat Itu Ada Di Dalam Kancasila Ada Makanya Banyak Pikiran Karena Banyak Cabangnya Saya Lihat Yang Lain Pertama Sudah Dikatakan Menerapkan Penyelaskan Sebagai Filsafat Selaku Mahasiswa Sampai Dua Lebih Objek Pancasila Merupakan Suatu Kesatuan Yang Menjemuk Tunggal Karena Setiap Sila Tidak Bisa Berdiri Sendiri Betul Mengapa Sila Tidak Bisa Berdiri Sendiri Apa Penyebabnya Tadi Kalau Kita Mau Melepaskan Kemanusiaan Tanpa Ketuhanan Maka Kita Akan Seperti Halnya Negara Negara Barat Bisa Bisa Kita Nanti Akan Legalisasi Alkohol Legalisasi Gay Lesbian Ini Repot Jadi Selama Kita Ini Masih Terikat oleh Hukum Tuhan Jangan Macem-macem Kita Banyak Yang Berjuang Kita Banyak Kelompok Sekuler Yang Menolak Agama Tapi Harus Diimbangi Sekarang Kelompok Agamanya Banyak Yang Dibubarkan Oleh Pemerintah Mungkin Lama-lama MUI Juga Akan Bubar Pada Saat Dr. Soekarno Menyebutkan Analisis Sintesis Spesional Sangat Tajam Pertanyaannya Yang Maksud Dengan Spesional Sangat Tajam Itu Menggunakan Analisis Sintesis Sila-sila Pancasila Itu Hasil Analisis Yang Tajam Mengangkat Nilai-nilai Yang Ada Dan Mengambil Yang Terbaik Dari Semua Nilai Yang Ada Itu Tuhanan Kemanusiaan Dan sebagainya Bagaimana sila pertama Menyedasari Menjauai sila-sila yang lainnya Ini dari Jihan Sudah Menjalan dengan baik Benar Bagaimana dengan keadaan Pemimpin negara Ini yang Meresahkan rakyat Bersama Karena Kekuasaan Tidak Tidak Abadi Mungkin Kita Punya Pemimpin Empat Tahun Lagi Nanti Akan Berganti Kalau Kita Mau Yang Baru Pilih Yang Baru Itu Sampai Yakin Kalau Kekuasaan Tidak Abadi Kalau Kita Abadi Harusnya Itu Sadar Betul Mereka Berkuasa Tidak Lama Kalau Allah Mencabut Besok Atau Lusa Tak Lagi Berkuasa Mereka Repot Selama Kita Punya Kemampuan Untuk Memperbaiki Negara Untuk Mengkritiki KTC Aja Apa-apa Memang dapat Dipertama Jawabkan Pisapat Dinamis Tadi Udah Dari Sri Menerapkan Bahwa Salaing Mengkualifikasi Saling Mengkualifikasi Tadi Kalau Kita Berbicara Apapun Satu Kesatuan Yang Utuh Karena Kalau Bagian Tubuh Kita Sakit Pun Akan Merasakan Tubuh Yang Sakit Karena Kalau Ada Masalah Kesehatan Berdampak Juga Pada Masalah Ekonomi Pendidikan Sebagainya Objek Ini Dari Estetika Ini Dari Disrina Bagaimana Pancasila Sebagai Estetika Kan Ini Estetika Itu Berperilaku Indah Kan Ini Dari Etika Etika Itu Baik Buruk Kalau Baik Buruk Itu Bisa Kita Wujudkan Dalam Bentuk Intonasi Baik Kalau Kita Punya Dengan Kalau Berbicara Ucapan Lisan Bagaimana Yang Saling Mengenakan Ini Bahasa Minggu Depan Etika Estetika Mengapa Pancasila Disebut Sebagai Suatu Sistem Tadi Saling Berhubungan Kalau Kita Mengambil Salah Satu Maka Tidak Pancasila Setiap Contoh Pengalaman Pilsafat Pancasila Di Perguruan Tinggi Seperti Apakah Contoh Pengalaman Pilsafat Pancasila Kita Belajar Seperti Ini Bagaimana Membongkar Pikiran Kita Seakan Akan Kita Ini Ingin Melihat Keadaan Negara Dari Sisi Dasarnya Lalu Bagaimana Implementasi Oleh Negaranya Itulah Kita Perlu Berpikir Jujur Di Sini Jangan Ada Dosa Di Antara Kita Apakah Adakah Yang Ada Kurang Dalam Pancasila Untuk Kehidupan Pancasila Tidak Ada Kurang Dari Pancasila Tinggal Yang Banyak Kurangnya Dalam Manusianya Yang Banyak Serakah Dan Ambisi Dalam Berkuasa Demi Kekuasaan Orang Bisa Melakukan Apa Saja Ini Bahasan Depan Lagi Di Etika Muhammad Yamin Soekarno Memegang Lasar Observasi Terhadap Mayoritas Rakyat Indonesia Perspektif Bukan Masalah Mayoritas Tapi Kalaupun Ada Kelompok Mayoritas Ada Musyawarah Dan Bijaksana Terlepas Dari Itu Karena Kalau Kita Hanya Melihat Mayoritas Biagam Jakarta Mungkin Akan Nolos Dengan Tetap Tujuh Kalimat Itu Dengan Kewajiban Menjalankan Serhat Menurutnya Tapi Tidak Dipaksakan Justru Kelompok Di kita Kelompok Minoritas Yang Menang Sebenarnya Bahkan Sekarang Yang Paling Merasakan Sakitnya Bang Sekretari Ini Kalau Kita Boleh Jujur Mungkin Yang Banyak Mendapatkan Ketidakadilan Adalah Kelompok Minoritas Kelompok Terutama Kelompok Islam Dulu Mas Yumi Sekarang EPI Mas Belum Terbukti Kesalahannya Dimana Sampai Dipresekusi Oleh negara Sampai Dikejar-kejar Sampai Dibunuh Oleh negara Kan ini Yang Kalau Di negara lain Misalnya Di Myanmar Di Cina Kan Islam Minoritas Suku 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 Yughur Di Cina Terus Di Myanmar Muslim Ronghingya Mereka Muslim Minoritas Mereka Dibantai oleh Negara Di Kita Sebaliknya Yang Banyak Yang Dibantai Adalah Kelompok Islam Yang Mayoritas Tragedi Tanjung Priuk Mungkin Kemarin Tragedi Poso Tragedi Sekarang Mungkin Kilometer 60 Ini Yang Yang Bis di Kita Jadi Kita Yang Banyak Dilugikan Kelompok Prioritas Karena Sistem Negara Kita Sistem Negara Sekuler Bukan Negara Agama Dan Banyak Yang Tidak Paham Sejarah Yang Berkuasa Ini Cabang Sudah Dari Komala Objek Ini Sudah Sudah Dari HANA Sistem Pilisafat Hal Masuk Dalam Kelompok Yang Tentang Apa Mengambil Kebijakan Merupakan Satu Tantangan Terhadap Panjaksina Sebagai Sistem Pilisafat Indonesia Ya Harus Semuanya Kalau Sistem Kan Harus Satuan Semuanya Harus Dilibatkan Dalam Proses Coba Apakah Ada yang Belum Terjawab Dari Semua Pertanyaan Yang belum Saya Komentari Coba Ngaku Aja Pak Yang Saya Masih Belum Penasaran Atau Cukup Dulu Oke Jadi Pada Intinya Sistem Pilisafat Ini Bagaimana Kita Bisa Berpikir Secara Intelektual Dan Norani Kita Gunakan Untuk Mendapatkan Kebenaran Sampai Kita Yakin Bahwa Ilmu Itu Kebenaran Baik Ilmu Kita Maupun Pribadi Kita Menjadi Orang Yang Benar Tetapi Yang Paling Berat Nanti Saya Di Minggu Depan Output Konsekuensi Logis Dari Pikiran Kita Yang Berpendidikan Yang Berilmu Bagaimana Kita Beretika Dan Kita Akan Jawab Bongkar Di Minggu Depan Di Etika Politik Dan Sistem Etika Oke Karena Kita Belum Selesai Kita Belum Membahas Permasalahan Mengenai Etika Sebagai Bagian Dari Pikiran Manusia Karena Sebenarnya Baik Buruknya Sikap Perbuatan Kita Tergantung Sejauh Mana Kita Mengasah Pikiran Dan Mengasah Hati Nurani Kita Kita Jumpa Lagi Pinggu depan Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Maaf Izin Tanya Waalaikumsalam Wabarakatuh Saya Pak Izin Tanya Buat Yang Tugas Video Itu Yang Di Video Atau Link Youtube Yang Pertama Anda Upload Ke saya Videonya Yang File Google Drive Melalui Tugas Di File Tugas Di Classroom Itu Saya Download Di Drive Itu Untuk Dokumentasi Tapi Untuk Penilaian Anda Buat Channel Youtube Apakah Mau Atas Nama Pribadi Atas Nama Kelas Atas Nama Angkatan Silahkan Saya Menganjurkan Atas Nama Angkatan Biar Bisa Lihat Di Playlist Ada Playlist Akutansi 2020 Ada Kelas A Kelompok Satu Kelas B Kelompok Dua Dan Sebagainya Silahkan Anda Yang Menentukan Yang penting Saya Menilai Dari Tanggal Empat Sampai Nanti UAS Untuk Penilaian Khusus Selain Saya Menilai Konten Yang Saya Delay Di Isi Yang Anda Kirim Melalui Google Drive Di Classroom Saya juga akan Menilai Luarannya Yaitu Anda Promosikan Keluar Supaya Banyak Yang Menonton Dan Banyak Yang Like Konten Yang Anda Upload Di Youtube Jadi Kedua-duanya Harus Saya Terima Kalau Buat Drive Drive Masing-masing Pak Itu kan Bisa Saya akan Mengerimkan Link Tugas Tugas Kelompok Yang terakhir Anda lihat Di Link Tugas Saya Bab 7 Nama Tugas Ini Ada yang Mengumpulkan Anda Bisa Dilihat Disini Contoh Ada kelompok Yang sudah Ada kelompok Yang sudah Mengumpulkan Mana Ya Tadi Ada Nah Ini Kelas D Tadi Kelas D Ada yang Mengumpulkan Bab 7 Nah Nah Ini ada Sudah Kayak Gini Sudah Bisa 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 Nampak Seperti Ini Bisa Nampak Nggak Saya Kan Bikin Kolom Kolom Tugas Di Classroom Untuk Tugas Kelompok Saya Periksa Sudah Ada yang Mengumpulkan Satu Kelompok Saya Yakin Bisa Ya Sama Permatnya Paham Nggak Ya Disini Anda Tinggal Kirimkan Videonya Dilihat Lampirkan Videonya Disini Ke Nah Ini Anda Lihatkan Disini Ada Tugas Anda Kelas A Akun Kelas A Tugas Nah Ini Ada Tugas Kelompok 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 Tujuh Nah Tinggal Anda Isi Ini Cukup Yang Mewakil Yang Isinya Tidak Semua Siapa Kelompoknya Lalu Serahkan Ke Saya File Videonya Coba Anda Harusnya Lebih Kreatif Daripada Saya Karena Kelas Sudah Ada Yang Bisa Ya Ya Pak Ya Pak Makasih Ada Lagi Yang Yang Bertanya Untuk Tugas Tidak Ada Pak Silahkan Kita Lihat Di WA Atau Di Apa Kalau Ada Yang Paham Masalah Tenis Karena Kenapa Saya Tidak Menanggapi Semua Di WA Karena Yang lain Sudah Bisa Kalau Orangnya Bisa Kreatif Bisa Motekar Melihat Ada yang Bisa Langsung Dari Classroom Ke Drive Dan Bisa Saya Periksa Tugas Videonya Tapi Untuk Youtube Untuk Channel Anda Saya Mulai Lihat Nanti Di Haris Senin Mulai Anda Upload Di Youtube Anda Oke Sudah Kita Tutup